Minggu siang, penyidik KPK menggeledah rumah dinas Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, dalam penggeledahan selama hampir 5 jam ini. Petugas membawa 2 koper dan 1 kardus berisi dokumen. Penggeledahan dilakukan untuk mengkapi berkas pemeriksaan para tersangka. Sabtu malam, KPK menetapkan Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Sudiwardono, dan anggota DPR Komisi 11, Aditya Adugrahmoha, sebagai tersangka. Mereka terjaring OTT di sebuah hotel di Pecadongan, Jakarta Pusat, Jumat Malam. Suap dilakukan Aditya untuk menyelamatkan sang ibu, Marlina Moha Sihaan, yang tengah berperkara korupsi di Kabupaten Bolaang, Mongondo. Saya harus menyampaikan perumahan maaf sebesar-besarnya pada seluruh masyarakat dan tentunya teristimewa di daerah pemilihan saya, Solusi Utara, khusus di Bolaang, Mongondo. Niat saya baik, tapi mungkin cara yang belum terlalu tepat. Sehingga hanya saya ingin katakan, saya berjuang, saya berusaha maksimal demi nama seorang ibu.